Wanita ini sedang buang sampah di depan rumah. Tetangga jahat masukin botol minum ke dalam plastik sampah punya Sumi. Lalu dia melempar plastiknya ke depan rumah. Perlahan rumah Sumi penuh dengan sampah. Walaupun dia pemilahan sampah. Barang yang sudah dibuang akan dibalikin. Sumi menderita depresi dan kecemasan. Dia merasa diri sendiri belum kerjanya keras ketika pemilahan sampah. Tapi anak dia Seiji merasa tidak segampang itu. Pagi dia melihat sampah sudah dipemilihan dengan baik. Kenapa ada satu botol kaca di dalam? Melihat ibu saat ini. Seiji memutuskan untuk selidiki ini. Hari kedua dia sendiri yang bawa sampah keluar. Jika sampah masih dibalikin. Pasti bukan ibu dia yang salah. Tapi ada orang jahat sama keluarga dia. Seiji kerja capek sepanjang hari. Ketika pulang dia melihat sampah dibalikin ke rumah. Dengan plastik dia sendiri yang beresin. Tiba-tiba ada satu botol bumbu. Seiji melihat pasti ada yang aneh di belakang ini. Pasti ada orang jahat sama ibu dia. Seiji beresin sampah lalu buang keluar. Lalu dia diam berdiri di jendela melihat keluar jalan. Tetangga yang baik sama orang lain muncul di tempat kumpul sampah. Dia diam-diam masukin botol ke dalam plastik sampah punya Seiji. Menunggu ada orang lewat dia langsung pura-pura menjadi orang baik. Di dalam plastik ada botol kaca dan plastik ini. Iya ampun, kaktek lagi. Saya ingin bantu dia keluarkan. Kak Nishi emang suka bantu orang lainnya. Mereka satu orang satu kata. Membuat ibu Seiji menjadi orang tidak ada moral. Dan tetangga jahat menjadi orang baik. Dia bawa sampah balik ke depan rumah Seiji. Seiji sekarang baru mengerti siapa yang jahatnya. Ingat cara melakukannya punya orang itu sebelum. Seiji langsung marah. Dia cari ibu dan kasih tau orang di belakang ini semua. Tidak menyangka ibu tidak kaget. Sepertinya dia sudah tahu dari awalnya. Tapi tidak omong sama siapa. Hanya dia menerima semua itu. Ibu merasa diri sendiri belum cukup baik. Membuat orang lain benci dia. Dia terus minta maaf berkali-kali. Seiji melihat itu sangat sedih. Dia hanya bisa bicara dengan Ayako. Lalu pikir cara sama kakak. Ayako pikir. Sepuluh tahun yang lalu ibu sudah sering dibuli oleh tetangga. Perumahan ini ingin minta uang kontrol. Tetangga tidak kasih tau ibu. Lingkungan memiliki orang mati membutuhkan orang untuk pergi ke peringatan. Tetangga juga tidak menelepon ibu. Dibuli dengan waktu yang panjang seperti itu membuat ibu menjadi stres. Dokter punya ibu juga kasih tau mereka. Pindah tempat tinggal untuk ibu. Menghadapi seorang ibu rumah tanggal. Situasi di sekitarnya adalah dunia dia. Ingin lolos dari tetangga yang jahat. Hanya bisa pindah rumah ke tempat lain. Kedua orang mencari ayah dan kasih tau dia. Tapi ayah tidak mau pindah rumah. Rumah mereka dikasih oleh perusahaan ayah. Tiap bulan mereka hanya bayar 8.7 juta uang sewa rumah udah cukup. Jika pindah ke tempat lain. Hanya uang sewa rumah sudah lebih dari 24 juta. Walaupun Seiji adalah mananger perusahaan. Tapi dia tidak mau buang banyak duit untuk sewa rumah. Dia merasa hanya orang yang tidak kerja apa baru menjadi stres. Sumi karena terlalu nyantai makaya jadi banyak pikiran. Seiji dan ayah ko mencoba untuk jelasin kepada ayah. Tapi Seiji tidak mengerti. Dia tidak mau pindah rumah. Karena dia diam-diam. Kasih uang buat wanita lain. Yang ini buat kamu. Istri stres. Tapi suami diluar kasih uang buat orang lain. Beli yang kamu suka. Sepatu, pakaian. Walaupun tidak bisa beli barang mahal. Makasih sayang. Dia tidak mau kasih uang buat istri. Dia juga tidak peduli dengan penyakit istri dia. Misi rawat sumi. Tergantung kepada anak, Seiji. Walaupun Seiji harus lembur. Ayah juga tidak mau buang waktu buat pulang ke rumah temanin ibu. Karena dia harus ambil uang dan berjalan main sama wanita lain. Penyakit ibu sekamin parah. Tapi suami tidak peduli sedikitpun. Untungnya Seiji sudah dewasa. Walaupun pekerjaan sangat keras dia capek. Tapi dia tetap berjuang. Seiji satu bulan sudah mendapatkan 34 juta. Hubungan mereka dan Manami juga bagus. Mimpi Manami adalah bangunkan jembatan. Dia tanya Seiji ingin melakukan apa. Seiji jawab tidak tahu. Mimpi hanya saat waktu kecil Sa. Sekarang sudah gede dia hanya pikir bagaimana cara untuk bertahan hidup. Setelah pulang. Seiji pualeng dan melihat buku waktu set punya dia. Di situ menulis mimpi dia. Dia ingin menjadi seorang seperti ayah. Dan dia tanya pada ibu. Sumi bilang mimpi dia adalah semua orang dalam keluarga ini sehat, dan aman. Seiji merasa diri sendiri punya banyak hutang dengan ibu. Dari dulu ibu selalu menjaga mereka. Sekarang sudah waktu untuk dia balasin semua buat ibu. Kita pindah rumahnya. Walaupun tidak bisa langsung pindah tapi akan ada suatu hari. Seiji sangat tidak senang dengan omongan Seiji. Dia mengancam Seiji. Dia tidak akan keluar sedikit pun untuk pindah rumah. Seiji capek harus melihat muka ayah. Dia langsung bilang dia akan kumpulin duit untuk pindah rumah. Melalui satu malam dia sudah menemukan mimpi dia. Beli rumah baru untuk ibu. Untuk ibu tidak usah bertemu dengan tetangga yang jahat. Seiji kerja keras. Dia menulis target dalam hidup ini di dalam kamar. Ada adalah tujuan yang dia harus mencapai. Ketika melihat Seiji menulis mimpi dia. Langsung omong dia masih bocah jangan suka aneh-aneh. Karyawan tetap puluhan tahun seperti ayah juga belum bisa beli rumah. Seiji hanya kerja bangunan jangan berharap bisa beli rumah. Seiji tidak peduli dengan omongan ayah. Walaupun kerja tukang bangunan dapat gaji 34 jat. Walaupun kerja tukang bangunan dapat gaji 34 jat. Tapi sedikit uang ini hanya cukup untuk bertahan hidup. Seiji harus mendapatkan pekerjaan baru. Seperti itu baru bisa selangkah ke mimpi dia, beli rumah. Ingatan ibu semakin buruk. Dia sering lupa pakai body lotion. Juga lupa minum obat. Malam Seiji harus pakai krim untuk ibu. Waktu makan siang juga tidak lupa suruh ibu minum obat. Otak dan badan Seiji sangat lemah. Tapi demi keluarga tidak ada yang bisa bantu dia. Dia ingin beli obat buat ibu. Tapi tidak tahu ibu sudah minum apa belum. Tapi karena Seiji terlalu sibuk jadi tidak ada waktu beli obat. Dia ada kesempatan untuk interview. Sedihnya dia sibuk sampai demam. Baru ke perusahaan sudah pingsan. Agen hanya bisa bantu cari perusahaan lain untuk dia. Waktu menunggu, Seiji mencari anak tetangga. Dan dari situ. Dia sudah tanya alasan kenapa ibu dia dibuli. Dia pulang dan kasih tahu kebeneran ke ayah dan kakak. Bangunan ini awalnya adalah rumah komersial. Ada banyak orang pinjam uang untuk beli rumah. Tapi cicilan gede membuat mereka lelah. Tapi keluarga Seiji demi hubungan dengan perusahaan ayah. Tiap bulan hanya bayar 8.7 jat. Membuat semua tetangga tidak suka dengan keluarga dia. Meskipun mereka hidup tidak baik. Jadi tidak ingin orang lain hidup lebih enak daripadanya. Harus mengatakan bahwa ayah 10 tahun yang lalu mabuk. Sudah cerita masalah rumah mereka. Membuat ibu disiksa sama tetangga. Seiji sudah wangkapkan alasannya. Tapi ayah masih merasa ini adalah masalah punya ibu. Dia berpikir Sumi tidak baik dalam hubungan dengan tetangga. Maka ayah dibuli sama mereka. Seiji dan ayah ko tidak bisa menahan lagi. Langsung bertengkar di depan ayah. Hasilnya Seiji dipukul. Ayah punya hak apa untuk bangunkan keluarga ini?